Membiasa Komisi Pemilihan Umum atau KPU, dini hari tadi telah mengumumkan hasil penghitungan suara pemilu serentak 2019. Pengumuman ini dilakukan lebih cepat satu hari dari jadwal yang ditentukan yakni tanggal 22 atau Rabu mendatang. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini pasca pengumuman KPU, kita langsung menuju reporter iNews Wisnu Tiharja. Selamat pagi Wisnu, bisakah Anda laporkan suasana terkini usai pengumuman oleh KPU dini hari tadi? Wisnu? Ya Lady dan Rianka, kondisi terkini di gedung KPU Jakarta, bisa saya informasikan ke Anda dan juga pemirsa, masih kondusif. Belum terjadi apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat dan beberapa pihak lain. Karena pasca penetapan hasil rekapitulasi data pemilu 2019, dini hari tadi akan datang masa yang akan menduduki gedung KPU. Pengamatan kami, hingga pagi ini kami belum melihat adanya masa tersebut yang menuju ke gedung KPU. Dan untuk pengamanan, kami melihat pengamanan sudah lebih ditingkatkan. Dan sejak pukul 5 pagi tadi kami melihat pihak kepolisian ini sudah apel pagi untuk persiapan pagi ini. Dan kemudian ini menuju jalan atau tepatnya berada di jalan Imam Bonjol di depan gedung KPU. Ini sudah berjaga-jaga pihak kepolisian. Kemudian sudah ada juga mobil barakuda dan juga pihak kepolisian, pesukannya ini bersenjata lengkap. Mereka membawa tameng dan juga beberapa senjata yang lain. Saya juga melihat adanya mobil pemadam kebakaran yang berjaga-jaga di depan gedung KPU. Kemudian akses menuju ke gedung KPU ini tertutup. Jadi jalan Imam Bonjol atau tempatnya di perempatan Menteng itu, akses menuju ke jalan Imam Bonjol ini tertutup berir atau kawat berduri. Dan pengamanan ini dilakukan mulai dari persimpangan Menteng hingga ke persimpangan Wahid Asim menuju ke Bundaran Hotel Indonesia. Jadi kendaraan tidak bisa masuk di jalan Imam Bonjol, baik itu mengarah ke HI maupun yang mengarah ke Menteng. Lady, Rianka. Baik, terima kasih Wisnu atas laporan Anda langsung dari kawasan gedung KPU.